Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanal komputer art salam sehat buat kita semua salam semangat untuk belajar Halo teman-teman hari ini kita akan coba ya untuk disini sama sharing ya bagaimana ketika teman-teman ingin menambahkan suatu storage ya ke dalam perangkat komputer teman-teman ya nah itu biasanya teman-teman gunakan ketika ingin storage-nya lebih lega ya teman-teman beli storage baru ataupun berupa hard disk ya ataupun SSD nah biasanya teman-teman kalau ingin murah ya belinya biasanya yang second nah untuk mengecek hard disk ataupun SSD yang second ya nah itu apakah ada bad sektornya atau tidak ya nah itu teman-teman apakah ada kerusakannya ya atau tidak itu teman-teman bisa cek ya menggunakan suatu yang namanya software ya teman-teman nah disini teman-teman sebelum kita lanjutkan ya teman-teman boleh silahkan yang baru gabung ke channel ini ya silahkan boleh tekan tombol subscribe di bawah ya dengan subscribe ya teman-teman mendapatkan manfaat lainnya ya dan membantu kami untuk terus berkembang oke disini teman-teman tinggal menggunakan softwarenya ya itu namanya harddisk sentinel ya teman-teman nah teman-teman bisa download nanti di deskripsi ya nah ini teman-teman tinggal klik ya kalau misalkan sudah install nah nanti dia akan keluar ya seperti ini ya nah teman-teman ketika sudah pasang harddisknya ya entah itu menggunakan harddisk enclosure eksternal ya nah tinggal dicolokkan ke USB nah itu bisa teman-teman langsung langsung deteksi seperti ini ya di sini ada saya menggunakan satu untuk sistem itu menggunakan SSD dan untuk storage ini saya menggunakan harddisk ya nah disini teman-teman kita bisa lihat ya untuk kesehatannya ya kesehatannya itu dia ada 100% ya nah kalau misalkan teman-teman disini 100% ya untuk misalkan kita klik ini ya untuk sentinelnya ya berarti ini adalah 100% ya performance 100% kemudian healthnya juga 100% ya berarti dia itu storage nya masih bagus ya teman-teman tapi ketika misalkan teman-teman ada di bawah 100% ya itu berarti harddisknya atau SSD nya itu sudah mulai lemah ya nah jadi kalau teman-teman teman-teman beli ya harddisk atau SSD ya itu teman-teman silahkan dicek dulu ya menggunakan harddisk sentinel ini ya menggunakan software ini ya jadi nanti akan ketahuan ya ketika begitu di jalankan software nya ya nanti akan ketahuan performance nya ya dan kesehatan kesehatan harddisk nya oke disini ada beberapa fitur ya disini ada menu bar nya ya untuk misalkan teman-teman mau update ini ya ada cek untuk new person nya ya kemudian ini untuk harddisk yang offline ya kalau misalkan ada di colokan tapi ini offline teman-teman bisa online kan seperti ini oke kemudian disini ada juga volumenya informasi nya jadi setiap disitu kan ada partisi nya ya seperti itu nah kemudian disini juga ada ya koneksi ataupun removal event log nya ya oke nah disini teman-teman selain dari ini ya untuk menu-menu nya yang perlu teman-teman ketakui disini teman-teman bisa lihat ya untuk hari ini kita bisa cek ya untuk temperaturnya juga ya kita klik hamdisk yang hams SD saya ini temperaturnya 40 derajat ya untuk hari ini ya misalkan seperti itu ya ini rata-rata 40 derajat ya oke nah ini juga kalau misalkan untuk SS untuk harddisk nya ini dia sekitar segini ya jadi ham agak ini ya rubah-rubah seperti itu oke nah disini juga ada fitur smart ya kalau misalkan fitur smart ini teman-teman kita bisa lihat ham ada beberapa di sini ham kau data error nya ya kemudian dan lain-lainnya teman-teman bisa cek-cek ya di sini nah disini untuk informasinya ya teman-teman bisa lihat ya misalkan ini satanya generasi ketiga ya kemudian ham ini kecepatnya 6 GB ya nah ini juga ada kalau misalkan harddisk nya ya seperti ini ini menggunakan ham ATA ya kemudian juga disini harddisk headdisknya 16 ini sih semua tentang keterangan untuk harddisk ataupun SSD nya nah seperti itu ya teman-teman kita bisa lihat juga kalau misalkan downloadnya disini terus untuk habis juga disini disperfomance nya ya karena disini ini am real time performance monitornya ini enggak support ya di saya Oke ya jadi mungkin cukup ya seperti itu saja informasinya barangkali teman-teman ada yang habis beli ham dis ya Nah itu teman-teman mungkin kalau misalkan budgetnya agak kurang ya disarankan mungkin beli yang second dengan cara teman-teman bisa download software ini terlebih dahulu ya untuk mengecek am performance dan healthnya Oke ya sekian saja ya mungkin itu cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai